memang kalau ketika kita dewa-dewa yang pikir, zuhud, enak tanpa hisam, ini seakan-akan kita senang pikir mergul bebas hisam tapi tidak ada kekuatan bergening ambil non muslim, terus sholat kengilan, misalnya sampai buruh di Jakarta posisi buruh, majikan merah sholat kalau nyupiri, wajah sholat ramandeg apa? nah tapi tidak ada yang majikan, buruh merah sholat wajah mandeg, wajah sholat, ayo sholat, anotlah, harapahamlah, wes, mamam gak, tak pecat, selesai kan oh, tetap gara-gara melarat itu tetap merasa akhomus, sholat maksudnya ngaji yang imbang, pengagum kemiskinan, melarat itu rasa kagum-kagumnya biasa tapi itu juga gede gitu, kalau melarat itu gede mau melarat itu, dus tapi itu juga dukung maksudnya rasa didukung maksudnya, maksudnya malah parah malah apa? parah nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utamanya tadi ada adhina malin ada adhina apa? jahin untuk yutah hasson buktinya semua nabi itu punya kekuatan sehingga dia tidak tersiksa ini itu Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi jadi tujuannya, wow ada sistem sosial yang menjaga lucu kan? orang kuresh gudingnya tapi gak tahu mata ini mereka sungkan Abu Talib sungkan Sinten? Abu Talib Syed Abbas orang Islam tapi nabi piti patah ini ya gak terima sampai darun adhu kebingungan caranya mata ini Muhammad itu punya keluarga kuresh sampai ada iblis tiap desa ngirim satu pemuda kalau bandami Muhammad berceceran tapi nuntut semua tiap desa diutusan 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 kangen karena nabi diutus dari anak atin mingkau nah ketika nabi pindah ke Medinah ini pasti seperti orang asing-asing amat karena tiang yasrim ini ada suku besar jadi ini Bani Najjar apa? Bani Najjar Bani Najjar ini keluarga besar nabi sangking Sayyidah Ami nah mulai ada yang berjanji diterang ketika Sayyid Abduh gerahan itu mergonili keluarganya mimbanin Najjar paham ya jadi intinya ya gak ada mana atin mingkau ini Bani Bani Najjar jadi apa jeninya sebutin dikatakan mereka mereka yang ini suku Bani Najjar akwal Bani Bani Najjar jadi jadi itu dikatakan sakit sampai terus protes kadang-kadang apa orang ngalim ngalim rontok-rontok gus rontok-rontok mulia karena itu bisa rapat repot teman-teman misalnya orang ngalim terus orang biasa total terus berbubut Ruhin, saya mulai, saya kenapa? Bubut. Jadi terus mengira Radiga Jadi paham itu Sekolah Suwon ini fatwa resmi Secara ilmiah, jadi Amar Ma'ruf Nahimungkaru Dibutuhnya adnajahin Wa adnana malin Sebab itu agama ini Butuh syaukah, butuh kekuasaan Nah ketika butuh syaukah Terus orang nafsir macam-macam Ada yang menganggap itu partai politik Sehingga mereka Mendewadewakan partai politik Ada yang menganggap itu uang Sehingga orang Islam harus kaya Ada yang mengatakan itu ilmu macam-macam Sehingga benar semuanya itu memberi Kontribusi Kita harus, gak usah munafek Dulu yang bisa ngusir pasukan salib Ya sistem negara, karena saat itu Termasuk Panglima Perang Sehingga ngusir pasukan salib Itu termasuk Sistem negara Tapi kita percaya sistem negara Ini repot Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas Di negara-negara barat Karena sistem sosialnya baik Perlakunya baik Menjadi menarik Akhirnya juga bisa mengislamkan orang banyak Seperti Islam Gujarat Punjab ke Aceh Mereka hanya pedagang Sistem sosialnya baik Tahu-tahu menarik Tahu-tahu menarik Orang-tahu menarik Orang-tahu menarik Orang-tahu menarik Orang-tahu menarik Orang-tahu menarik Contoh paling gampang Ini misalnya Saya pernah ditanya Sama seorang Kiai Partai Islam Andai kan bersatu Kan tetap kalah sama Partai Nasional Karena yang menarik itu Partai Nasional Misalnya Itu apa kita wajib Bila Partai Islam apa enggak Dia jawabkan Sederhana saya ini Orang-orang politik Tapi kalau cerita hukum Sembaga hukum Sembaga hukum Ya hukumnya Saya rasa setuju Tapi saya rasa setuju Misalnya begini Partai Nasional itu Didukung 80% Menang Partai Islam Orang-orang puluh persen Mesti kalah Kamu jangan karena putus asa Bilang Ya sudah kalau dibuang Mesti kalah Seperti itu Partai Nasionalis Misalnya Berarti nanti Partai Nasionalis Malah besar kepala Karena merasa Bangsa Indonesia 100% Dukung dia kan Tapi kalau yang Partai Islam Tetap mengetahui Islam Kan dia sadar Ketika menang pun sadar Ada 20% Yang enggak milih Dia Paham ya Nah kadang orang Cara berpikir Enggak orang Setimbang didukung kalah Menisan Ya menisan numpang orang Mestinya enggak begitu Cara berpikir Merkong kok enggak ada Adenajahin Yang nyatanya Gara-gara untuk suara 5% 6% Yang nyatanya Yang ngelamar Ya Ya baru Tidak ada Adenajahin Lumpur 0% Kan tidak ada Adenajahin Jahit Ya kita harus Tidak ada Adenajahin Adenajahin Malin Adenajahin Itu khawatirnya Yang terdapat Adenajahin Adenajahin Yang terdapat Nanti Yang mengalami Kadal Fakru Ayakun Aku Misalnya Apal Quran Tapi Bihak dihukum Menolong Mak Sihat Tapi Yang akurat Turutnya Dipecat Dujukur Ya Sihat karena saya boleh mencari-cari ini apa yang mencari hati? maksiat kan? itu gara-gara apa? gara-gara berpikir kan? itu maksudnya Nabi, kadang-kadang ada ke Adal Fakru ayakunakubro tentu kontennya tidak selalu, tapi memang ada suratul masalah, ada bentuk kasuistik yang memang ekstrim kan? ekstrim mulai dari saat ada kecelakaan di Jakarta, anaknya menteri yang ada orang mati, anaknya artis yang ada orang mati sehingga ada keundangan di kampung saya, itu yang tidak ada waliman itu tasmiah saya kan terkenal atau tidak masih masyur, tapi orang ini waliman terus ya orang canggam dulu gara-gara suka gara-gara suka, agak ngarah nabrak uang perkaraannya apa? dia ada mobil, nabrak apa? jadi gara-gara suka akhirnya nabrak uang bergara-gara apa? mobil ngomong supir-supir yang kira-kira tidak ada nabrak uang rambut duit, tapi gara-gara supir nabrak uang itu nabrak uang di penjara itu melarat gara-gara melarat jadi supir buruh akhirnya nabrak nabrak uang akhirnya saya terpaksa menurut menurut teori ini harus salah tidak separuh maksudnya nabrak uang gara-gara suka, uang nabrak gara-gara di duit uang selingkuh ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babur nabrak uang di patang pulau orang bilang gara-gara suka selingkuh gara-gara suka main perempuan tapi lucu kan manusia sobok walik kan kalau ada uang melarat jadi lontek gara-gara butuh ekonomi jadi lontek lontek-lontek lontek kalau kamu tanya sebagian alasannya karena apa? ekonomi tapi kok uang-uang suka yang merentengi waduan gara-gara kelar merentengi itu ekonomi itu yang benar-benar itu teori itu benar-benar putih itu benar-benar hidayat tidak untuk hidayat tidak masyarakat menang-menangan artinya kalau teorinya manusia pasti salah kan kalau menurutnya dibatalkan teori kalau ada uang melarat alasannya ekonomi nah khawatir kalau sambil ngaji itu tidak memahami itu karena kalau nganti menerang detail masalah teori ini Ibn Khaldun Imam Abu Ghazali itu tadi alladhina immatannahum fil ardi akomus sholat jika kesempatan ngelakoni sholat kesempatannya macam-macam nisbatnya burah ambik majikan lu di kesempatan di sholat lu di kesempatan majikan berarti orang islam sudah diburuhi orang di sholat karena kalau di buruhi orang di sholat mengancam potensi sholatan anda paham ya jadi bahagia alwasail di hukmil makasih cara teori usul fakta alwasail di hukmil makasih kalau fatwatan ini yang biasa melarat berlebihan ini melarat yang biasa biasa paham ya karena menurut teori amar ma'ruf nahi mungkar itu bahaya sekali dalam konteks ada hegemoni ada teori macam-macam eksploitasi itu bahaya sekali bagi kaum lem lemah makanya kita kepingin makan nahum fil ardi tapi langsung akomus sholat wa'atawus jaga terus wa'amaru fil ma'ruf wa'anahu napa anil mungkar ini syaratnya ada adenal jah sampai adenal mar ya ada adenal jah sampai adenal kalau merasa apa di arab soudi arab soudi itu merasa politik tapi amerika merasa yang merupakan arab soudi yang di minyak sepatu yang merasa merasa musim haji dan umrah pesawatnya apa berarti ini kan duit bergaya gara-gara barokai suhu suhu barokai suhu kalau nanti film barat film kiamat 2012 saya akan ambil kiamat tidak mau kiamat tenang sering di sms yang saya biasa terus kiamat 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 saya akan ambil bareng-bareng saya akan dipersiapkan wapal kiamat ada pakar kimia fisik aku melebi terakhir saya minta utak melebi saya minta ahli saya akan biaya ternyata di barat itu yang biaya itu itu yang itu yang biaya ternyata yang dunia nyata itu ada ketika direktur Boeing ditanya kenapa sering bikin jet pribadi yang beli siapa? nyediakan orang Arab nyediakan apa? orang Arab gak meletit tapi iya di JEDA itu ada ada bandara pribadi bandara haji, bandara King Abdul Azir bandara jet-jet pribadi yang ada yang di jet pribadi orang-orang pesawat yang meletit Raka Ruan baru-baru itu orang Arab dihormati tempat di Eropa orang Arab pernah pulih sobal-balan Suleiman Al-Fahim cukup tukum Manchester City selesai jadi pelatih buruk jadi bintang, buruk aku yang berdua jadi aku mau ngerti iya bener saya ini Suleiman Al-Fahim sampai sholat di Manchester City perlu pamit gak perlu pamit orang yang berdua misalnya tukang sabu sampai sholat pamit kan? berhubung yang berdua malah orang sholat-sholat ya tak ada saja aku sampai sholat kalau itu jenis makan tak ada apa? bil-ardi yang menyebabkan yang sangat gemar yang suka teman-teman yang sangat gemar yang sangat gemar yang sangat gemar ini adalah fatwa ilmiah sampai aku mikir tadi makan maknanya ini mungkin cara Imam Buzali cara Ibn Khaldun adna malin adna apa? jahit yang untuk mengawal agama tapi tidak kalau dalam sistem global kita mengawal agama teori apa? walata subulladhin ad'una min dunillahi faya subuh waha adu'am bihoir ilm jadi kita juga gemar ngerusak tempat ibadah jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa sasa naniyatengono itu toleransi yang baik naniyatengono kalau kita ramisoi pengirahan orang kafir khawatir ya Allah akhirnya kanji nabi pertama dikongkok sempat jadi sariah sebutnya akibatnya pengirahan dipisah jadi korban penting nasa mansohu penting nyatanya kejadian matahal karu-karuan maksudnya karu-karuan adakah mereka tidak jalan-jalan maksudnya jalan-jalan ikhtibar fatahku namangkodadi sebabnya orang kulahum kede kufar apa kulubun piroproati yakkilu nakang iso mikir sopok kufar bihak klan kulub maeng perkorona jelakang tumuran apa bimukadzibina klan piropro yang mendistakan kublahum sederungi kafir mekah kejadiannya kejadiannya nganti orang kafir orang mikir kejadiannya latak orang bijak pandangan mata walaikin takmah tetapi ini pijak apa kulubu hati alatikang fisuduri yang dalam hati orang kafir itu meripati orang bijak tapi hatinya pijak wajah setajilu nakalan podok kesusu mempersegerakan sopok kufar klan terjadi ini siksa toh wala yukhifalan orang bakal nyulayani sopok Allah Allah wakdahu yang janji ini Allah biin dalil adhabi kelawan nuruna siksa yang diadab yang diadab dalam perang berdar bisa berpiklan sebab anani siksa kealfi sanatin iku podok sewa tahun mima sangi hitungan tak udun akan hitung siro kabe bita iklan tak tak udun walya ilan yak mima yaudun hidun yang diadab yang diadab karyatin pirang-pirang diso amla itu kong ngembarno ingsun lah maring karya wawah halil karyatin 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 perkampungan yang tidak pernah padahal karyatin tapi sekali tak jubuk semua khas suha mongkono ngalap mingsun ha karyati al-murrah dunggarno ahlu yang karyat 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 sarasan al-masyir ta'i bali a'i marjir dikese jenggan bali karyat karyat muhammad yuh he menusuk berkata-kata oleh segera kemungkinan berikutnya segera melakukan orang yang berlaku mereka perlu terdapatkan melakukan perempuan m��y ini sudah begitu yang perlu terdapatkan maka mereka sudah berada dan berperang-peranginya berpikir kemungkinan mereka mengatakan maka ada ikan mereka akan berkata mereka akan berharga mereka akan tetap dan berlaku yang terjadi dari pengepuranan minat dunia bisa yang berpura-pura dosa wariskan dan rizki karimun kong mulia wati rizkun karim aljernatus warga waladina utewa ngake sao kong tumandang somoladina fi ayatina yang berpura-pura ayat yang surna il qur'ani dikisiru koran oleh tumandang fi ibtoliha kelawan batal na ayat muat jizina muat jizina muat jizina kan ngapes na kabih nah kira ayikita muat jizina kan gak ngapes na kabih man yang wong atbaa kan nganut sopaman anta itabaka nganut sopaman anabiyah yang gaji nabi ayun sibunahum utahyan sibunahum dikisir nisbat nasopo ngake hum yang mannitabakan nabi ilal atsi maring apes waisabbitunahum lan podo ngekei apa ya? ngelemahna ngelemah nasopo kufar yang ashaban nabi anil imani sang iman emu kodirina tiksir ngirak ngirak nasopo ngake adzana ngapes gitu anhum sangking kabeh wafikiro atin muat jizina musabikina tiksirson disi ika belan orang gitu yadzununa tiksir nyongkot sopok kufar ayu fawituna yentung ngepotno sopok kufar yang kita diingkariin sebab ingkari kufar albaksa yang tangi sopok kubur wakil balansiksa albaksa yang tangi sopok kufar ayu ashabil jahim itu penduduk ngerokok jahim ayu nari tiksir penduduk ngerokok ini saya terangkan masalah istilahnya pengeran faladzina amanu napa wa amilu shalehat terus nanti sa'aw fi ayatina mu'ajisina napa mu'ajisina mu'ajisina nanti saya terangkan karena apa koran itu dianggap mukjizat paling dubur saya merasa tenang dawe ulama ini mudah difahami tapi nak buat angin-angin terus kayak kadang itu ada konteks yang gak pas itu gak ada yang salah paham ulama itu meneliti min awalihi hatta akhirihi di pengirahan nak dawe rak datar pokoknya orang iman yang ngelakoni ngamal shaleh itu suwargo yang orang ngelek yang ngelakoni kekafiran itu apa? ngerokok itu beda dari dawe ulama ulama itu ada provokasi ini orang nak minum arak itu solatnya di tompo patang pulos dino orang solat ngeduk kaya opo tapi nak ngerasani orang tetep ngerokok pokoknya nak dawe itu ekstrim-ekstriman jadi nak soda pake kaya opo nak diudat-udat rauh nopo ganjaran itu beda dengan istilah koran lah rasulullah itu kadang pake istilahnya koran kadang pake istilahnya ulama maksudnya istilah-istilah yang dipake basari ya itu ada seorang ulama yang meneliti itu ternyata memang yang tetep kualitas dawe yang netral itu lebih serius dalam konteks real ini salah faham lebih serius dalam konteks real misalnya begini orang-orang itu bermabuk berzino berkorupsi berjudi wajibnya kebelek dilakukan bari itu terus mulai baru mulai ada cacilek ditabrak mobil diselamatnya kira-kira keluarganya itu maturnu berkata maturnu maturnu kamu kan dalam teori nyata kan tidak ada syarat yang yang oleh nulung cacilek yang habis ditabrak mobil syaratnya berkata itu kata ulama ini 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 itu ini ini itu itu yang yang memisah itu dia kembali itu itu yang 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 itu yang itu yang itu pikir ini, saat ini mungkin lontek agak priyai medan yang sumur ini dijumpuk banyu dengan sepatu butin seorang santriwati malah medan sumur itu baru kayak lontek itu malah pinter medan itu sumur terus diobaknya waktu ini cerita, diobaknya pengiran maturnuun mergokewane itu asura ya Mbak Allah diparingi tobat jadi sholihah jadi sholihah tidak artinya pengiran menghentikan iman dan amal sholih itu ganjaran kadang amal sholih itu tumibah, tapi tapi di ulama, mesti ada provokasi ini apa gunanya amal sholih kalau kelakuan ini 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 pokoknya masih membambar diri uang itu teror apa gunanya amal ikhlas, apa gunanya itu jadi ulama itu paham ini Bapak Riyad saya tidak menghentikan selama itu angin-angin menunggu sehingga itu sanat Qur'an itu angin-angin itu pada ulama itu dapat repot memang itu nyata saudara itu saudara itu yang ditompok Allah yang niatnya benar yang niatnya benar yang di saudara itu halal halal, benar halal, benar, ada yang terjadi ini cerita tentang kitab, tapi saya bilang ini hadith ada di kitab ada orang majusi saya leleh orang majusi itu tidak roh pengeran ngerabi anaknya di diri anaknya di diri anaknya di diri sangking kurang ajar itu bareng hubungan suami istri ada orang yang menunggu ada orang yang menunggu ada orang yang menunggu tiap diparani orang majusi melayu saya tidak menghentikan sampai salah sama roh tiga kali suai-suai diparani bareng diparani ternyata orang-orang yang menunggu ini kamu kenapa begitu saya tidak selalu anak saya menjadi anak saya tidak nangis saya tidak selalu memperoleh ada orang yang menunggu tapi mereka yang menunggu saya melihat saya memperoleh saya sudah beritahu saya untuk orang muslimah saya berani saya menangis saya mengharap ini kita bisa menghentikan saya yang berbantuan baraka ini langsung tukar saat itu juga rasidu mengumpulkan anaknya tukar cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab khisir biasanya berhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah Rasulullah itu salam sama orang itu barang ditakok di kampung kuno orang-orang yang jeneng itu kecil orang-orang yang berdua radyana akhirnya yang cahaya itu pikir wah, mimpiku salah kalau Rasulullah salah alamat kirim apa salam berhasil dia kalau mimpiku nabi itu salah berhasil kalau itu nanti namunnya berhasil di parah di parah ini akhirnya si wali mau cerita kalau itu ngipik ketemu nabi kan titip salam api rata sampai ke laku aneh terus memadusi wangsung muli asyadu allah ilah ilah asyadu anna muhammadur rasulullah wakit wali kenapa demikian kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya kok nabi murah berarti nabi tenan nabi murah kok nabi murah berarti nabi murah itu nabi tenan lah itu itu sirinya quran kenapa melepas amanu itu beda kalau kamu ngaji ulama mesti syaratnya banyak kan tapi nabi murah disaratnya punya nafsu tapi niat sengkeng ngakum mati kanjing nah biadal saya ingin keluar artinya asal ulama itu tidak ngendikan harus dikaki apa syarat nabi murah niat ingat ibadah rabbi jarang ngakum kena sunai apa kita tidak berapa tapi dihancam sesuai syarat sudah ditompok ya modilnya tapi itu ya baik itu tadi untuk untuk pelatihan baik, tapi kalau cerita ini cerita sarasan, kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran dari ulama-ulama ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu